Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami ajak Anda berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-9900. Saya ulangi di nomor 021-583-9900. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Kania Sutisna Winata. Selamat pagi, Mbak Kania. Selamat pagi, Eva. Apa kabar, Mbak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kita akan bahas ya, Mbak Kania, tema editorial Media Indonesia hari ini, Sabtu 29 April 2023, kegagalan sistem akut. Tetapi kita akan bahas dulu ada tiga headline media Indonesia untuk hari ini ya. Mbak Kania dan juga pemirsa pertama, waspada arus balik akhir pekan. Karena diprediksi hari Minggu dan juga Senin ya, 30 April serta 1 Mei 2023 menjadi puncak arus balik yang kedua. Mbak Kania, apa yang harus diantisipasi pertama dari pemerintah dulu? Dari pemerintah dulu, paling tidak dari Menteri Perhubungan ya, yang paling berkepentingan juga sebagai Menteri Perhubungan mengatakan dan memberikan himbawan gitu kepada para pemudik memasuki puncak arus balik gelombang kedua ini untuk menghindari melakukan perjalanan balik pada Minggu dan Senin justru. Yang dikatakan adalah puncak dari arus balik gelombang kedua ini yaitu di Senin 30 April dan 1 Mei 2023 gitu. Karena kemudian dikatakan oleh Pak Budi juga bahwa sekitar 50 persen kendaraan belum kembali dari pelabuhan penyeberangan Bekauhni Lampung ke Merak Banten. Sehingga perlu diwaspadai penumpukan gitu ya, walaupun di lain sisi juga dari Kepala Korpsal Lintas Polri, Irjen Firman Shantyabudi mengapresiasi sebenarnya kepedulian warga gitu, ketertiban dan kedisiplinan yang diperlihatkan oleh para pemudik ini dalam tertib mengantre dan lain sebagainya. Baik itu di jalan tol maupun di penyeberangan di pelabuhan. Sehingga pelaksanaan mudik sejauh ini berjalan dengan lancar gitu ya. Artinya harus dipecah ya, bahkan ya perjalanan baliknya. Ya kemarin ya, Kamis, Jumat, serta hari ini. Jadi harus dihindari untuk hari Minggu dan juga hari Senin yang diprediksi menjadi puncak arus balik gelombang kedua ya. Bahkan ya itu dari pemerintah termasuk juga dari kepolisian ya, artinya pengaturan arus kendaraan, rekaya salu lintas masih diberlakukan ya hingga saat ini ya? Masih diberlakukan, disesuaikan dengan kondisi di lapangan, memastikan bahwa tidak terjadi penumpukan dan pun terjadi penumpukan selalu ada rekaya salu lintas yang menjadi alat gitu ya, untuk mengurai kemacetan yang mungkin terjadi. Pemerintah kepolisian tentu harus ada peran aktif juga ya dari pemudik yang akan melakukan arus balik, makanya. Harus ada kedisiplinan untuk mematuhi arus selu lintas, kemudian juga menjaga diri agar tetap fit ya, fokus untuk melakukan perjalanan arus balik pada Lebaran 2023. Ya, kembali dengan selamat ke Ibu Kota. Kembali dengan selamat untuk kembali menjalani aktivitas ya. Berikutnya kita akan bahas hotline Mediun Indonesia yang kedua, Mabes TNI berikan sanksi pendisiplinan. Apakah cukup makanya sanksi pendisiplinan? Itu yang menjadi pertanyaan ya, karena ini kan adalah masalah klasik gitu yang terus berulang gitu, bukan hal baru yang tentunya tidak bisa disepelekan. Karena berdasarkan paling tidak ada data kontras yang saya ingin kutip, per 2021 kemarin saja sudah ada 19 kasus serupa di dua tahun terakhir sebelumnya. Jadi ini adalah masalah klasik yang tidak bisa disepelekan dan harus ditemukan caranya gitu, bagaimana supaya tidak berulang kembali. Dari seorang pengamat mengatakan ini sebenarnya akar masalahnya adalah kultural gitu ya. Mengatakan bahwa ini juga karena di masing-masing institusi ini dipupuk semangat korsa gitu ya, ada membangun jiwa yang superior, kompetitif dan lain sebagainya. Sehingga itu yang kemudian perspektif itu yang kemudian mungkin harus dievaluasi kembali gitu, supaya tidak ada arogansi di lapangan. Karena yang terjadi ini adalah masalah di lapangannya gitu ya. Dan kadang-kadang kalau kita lihat kan sebenarnya dipicu masalah sepele. Nah masalahnya bahkan soal kultur ya, kita singgul soal kultur, itu kan sudah melekat. Nah bagaimana kalau sudah melekat untuk dikikis pelan-pelan bahkan ya agar tidak terjadi kasus serupa? Yang penting penindakan menjadi penting, bahwa kemudian ada kan ada sanksi pendisiplinan dan juga operasi kemanusiaan. Itu yang dikatakan oleh Kapus Pentean Ilaksma Julius Wijo Yono yang mengatakan langkah konkretnya itu yang akan diambil. Tapi supaya tidak terulang kembali apakah itu cukup, memang itu yang perlu dievaluasi gitu. Berkaitan dengan masalah kultural tadi gitu. Penindakan tegas juga harus diterapkan ya. Bahkan yang berikutnya kita bahas, ini masih terkait juga dengan tema editorial media dunia hari ini, hatlan yang ketiga. KPK bentuk tim kasus akhirudin. Lagi-lagi bahkan masalah LHKPN tidak sesuai dengan profil. Tidak sesuai dengan profil, ini deja vu ya. Deja vu ya. Kita pernah mendengar kasus yang sama tapi di institusi yang berbeda, yang lalu itu adalah di Kementerian Keuangan, sekarang di institusi Polri. Dan ini adalah kasus viral kesekian gitu ya, karena sudah ada beberapa kasus sebelumnya yang lagi-lagi ini tentang persepsi terhadap Polri. Sehingga kemudian dikatakan bahwa ini harus segera diambil langkah-langkah untuk membuat persepsi di tengah masyarakat ini tidak menjadi runtuh. Terutama kepercayaan mereka terhadap institusi Polri. Nah, yang terbaru ini adalah kasus akhirudin. Kementerian dari KPK mengatakan akan meneliti lebih jauh terkait dengan harta kekayaan yang tidak sesuai dengan profil tadi yang sempat disebut oleh Eva. Nah, dikatakan bahwa sudah ada rencana untuk melakukan pemeriksaan dan saat ini sedang dilakukan pengumpulan data. Kemudian juga akan ditelusuri harta kekayaan termasuk juga untuk meminta klarifikasi dari akhirudin karena lagi-lagi masalah flexing di sosial media. Ada beberapa harta kekayaan yang dipamerkan di sosial media yang ternyata tidak dilaporkan dalam LHKPN ini yang kemudian akan ditelusuri lebih lanjut. Ditelusuri lebih lanjut termasuk juga membentuk tim ya, Mbak Kania. Soal pengawasan ini juga menjadi penting, Mbak Kania bagaimana seorang perwira menengah punya harta yang tidak wajar. Nah, sebetulnya apa yang salah selama ini dengan pengawasan di internal? Nah, itu yang harus paling tidak ya dari Komisioner Kompolnas, Ibu Pungki Indarti mengatakan ini soal pengawasan atasan. Kalau dia kabak binops, ini saya mengutip apa yang disampaikan oleh Ibu Pungki, berarti Direkturnya seharusnya memperhatikan bawahannya. Lagi-lagi atasan ini memegang peranan penting, apalagi dia punya kegemaran untuk melakukan flexing di sosial media. Jangan kemudian mengandalkan publik lagi, publik lagi gitu ya untuk melaporkan. Dan juga kemudian dari Ibu Pungki mengatakan agar Polri bertindak tegah terhadap dugaan penyimpangan yang diperlihatkan oleh salah satu anggotanya ini dan dilakukan. Perlu dikoordinasikan ke depan, bahkan apakah misalnya perlu proses pidananya ini bersangkutan dengan pasal TPPU misalnya. Ada beberapa aspek gitu ya dari kasus terbaru ini. Tapi yang pasti ini fenomena yang semakin sering kita saksikan akhir-akhir ini. Dan ini yang nanti akan kita bahas juga ya tentunya di media Indonesia, editorial media Indonesia. Betul, ini menjadi pertanyaan publik, bahkan soal fenomena. Tadi bahkan juga sempat singgung dejavu ya. Kalau saya catat ada beberapa dejavu nih. Ada kasus penganiayaan, kemudian merembet ke harta kekayaan yang tidak wajar. Betul. Kemudian flexing. Flexing, ada dugaan TPPU juga bahkan ya. Dan juga yang ketiga, dejavunya viral dulu, baru diusut. Nah ini fenomena apa yang terjadi? Fenomena apa yang sedang terjadi? Inilah yang kemudian kita ingin pertanyakan gitu ya. Yang terakhir ini kan adalah kasus AKB PA Hirudin. Dia adalah pamen pori yang terungkap memiliki kekayaan tidak sesuai profil. Hingga rekeninya dan anaknya diblokir oleh PPATK karena terindikasi TPPU. Lagi-lagi pamen yang ternyata sejak lama punya kegemaran flexing di sosial media. Dengan kendaraan mewahnya, harta kekayaannya ini ternyata tidak terlacak di LHKPN. Karena memang tidak dilaporkan atau seperti apa ya. Ini yang akan diverifikasi oleh KPK. Tapi hampir setali tiga uang dengan kasus kementerian keuangan ya. Jadi dejavu itu yang tadi sempat kita singgung. Yang penjabatnya juga pada waktu itu terungkap tidak punya harta, tidak wajar gitu. Nah ini mengundang tanda tanya. Karena kemudian yang ingin dilihat adalah sistemnya gitu kan. Ada sistem gitu. Mengapa sistem yang ada ini tidak bisa mendeteksi fenomena harta tidak wajar di kalangan pejabat sekarang sudah lintas instansi. Tidak hanya di kementerian keuangan, sekarang di institusi Polri juga terungkap. Nah mengawasan internal masih bisa diandalkan atau tidak? Tapi sepertinya tidak jalan begitu ya. Paling tidak ya. Sistem penegakan hukum yang dimotori oleh Polri, Kejaksaan Agung, dan juga KPK ini seperti tidak mampu memberantas keculasan pejabat ini untuk tidak mengungkap harta kekayaan yang sesungguhnya yang tidak sesuai dengan profil itu. Nah ini yang kemudian akhirnya membuat mungkin publik lebih lincah gitu yang kita lihat sekarang untuk menguliti bahkan kemudian dari KPK juga mengundang publik untuk ikut memberikan informasi. Nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar bukan begitu. Bagaimana bisa sistem yang ada ini kok tidak berjalan. Lalu kemudian masa iya sih gitu harus mengandalkan publik untuk setiap kali mengungkap baru kemudian aparat bergerak. Kalau publik tidak mengungkap apakah aparat juga akan loyuk? Nah disinilah kemudian ada sebuah RUU yang diyakini ini RUU perampasan harta aset yang kemudian diyakini bisa mungkin memberikan efek jerak begitu atau memberantas-tuntas fenomena yang culas ini begitu ya dimana para pejabat ini berusaha untuk menyembunyikan harta kekayaannya yang tidak wajar tersebut. Karena di dalam RUU ini ada konsep pembuktian terbalik yang kemungkinan besar itu bisa mengatasi masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Dengan instrumen hukum yang lebih kuat harapannya bisa memperbaiki yang sudah gagal nih Mbak Tania. Nanti kita akan bahas lebih lanjut soal sistem, kegagalan sistem akut. Dan inilah editorial media Indonesia hari ini pemirsa kegagalan sistem akut. Kegagalan sistem akut Benar rasanya kasus harta tidak wajar pejabat yang terungkap ke publik hanyalah puncak gunung es. Buktinya tidak hanya di jajaran Kementerian Keuangan beberapa pejabat di instansi lainnya pun ditemukan fenomena serupa. Publik kembali dibuat melongo dengan adanya perwira menengah Polri yang memiliki harta kekayaan fantastis. Harta kekayaan fantastis yang tergolong tidak wajar. Tidak wajar karena jauh berbeda dengan laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN serta tidak sesuai profil. Berawal dari aksi kekerasan anaknya AKBP Akhiruddin pun menjadi sorotan karena kerap pamer gaya hidup mewah. Di media sosial Instagramnya Akhiruddin Hasibuan sering mengunggah kendaraan mewah Harley Davidson dan mobil Rubicon. Tetapi kendaraan bernilai miliaran rupiah itu tidak tercantum dalam LHKPN. Ia juga kerap kali mengunggah foto rumah kediaman pribadinya yang luas. Yang paling fantastis yakni transaksi rekening Akhiruddin dan anaknya bernilai puluhan miliar. Jumlah yang jelas-jelas tidak sesuai dengan profilnya sebagai perwira menengah berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP di lingkungan korps Bayangkara. Fakta tersebut membuat pusat pelaporan dan analisa transaksi keuangan atau PPATK mengendus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh bekas kabak bin Ops Direkturat Narkoba Polda Sumut tersebut. Kini rekening Akhiruddin dan anaknya telah diblokir. Namun nalar publik tentu tidak berhenti di Akhiruddin. Jika pamen di daerah saja bisa punya harta tidak wajar yang fantastis bagaimana dengan perwira dengan pangkat lebih tinggi? Tentu beban pembuktian atas persepsi publik tersebut harus dijawab oleh Polri. Belum lekang rasanya kasus mantan kadif propam Polri Ferdi Sambo dan mantan Kapolda Sumbar, Teddy Minahasa membuat kepercayaan publik melorot kini dihadapkan pada urusan harta tidak wajar anggota. Fenomena harta tidak wajar, pejabat negara mesti segera diberantas. Kebijakan mendasar harus segera diambil oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan. Pasalnya, kejahatan semacam ini telah terjadi di banyak instansi. Jadi bukan lagi persoalan teknis pengawasan internal di masing-masing instansi. Saat ini, negara dengan semua sistem penegakan hukum yang dimotori Polri, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi seakan tidak mampu untuk membabat praktik culas pejabat. Justru publik dengan beramai-ramai lebih gesit menguliti gaya hedonis pejabat hingga menjadi viral. Begitupun LHKPN hanya sekedar syarat administrasi tanpa mampu jadi senjata ampuh. Dalam sistem pemberantasan korupsi, buktinya banyak pejabat melaporkan LHKPN penuh dengan rekayasa tanpa diketahui oleh KPK. Lemahnya pengawasan dan evaluasi terhadap laporan LHKPN ini secara tidak langsung pernah diafirmasi oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta bantuan netizen dan media masa untuk menelusuri dan mengungkap kekayaan tidak wajar para pejabat negara. Pernyataan yang menunjukkan bahwa KPK sekalipun tidak mampu menjalankan tugasnya dengan benar untuk bisa membuktikan pendapatan para pejabat sesuai dengan profilnya. Negara ini ibarat mengalami kegagalan sistem akut. Mengandalkan pemberantasan korupsi pada teriakan publik ketika publik teriak. Aparat negara bergegas seperti pemadam kebakaran ketika publik lelah dan diam upaya pemberantasan ikut loyo. Untuk itulah, rancangan undang-undang perampasan aset yang juga akan mengatur konsep pembuktian terbalik atau illicit enrichment harus segera dituntaskan. Bilit yang dipersepsikan akan ampuh mencegah praktek lancung amtenar macam Rafael Aluntri Sambodo, penjabat pajak, dan Ahirudin. Bola legislasi kini berada di tangan Presiden Joko Widodo untuk menyerahkannya ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas bersama. Sebab, jika dibiarkan tanpa bilit hukum, siasat licik pencucian uang akan terus dimanfaatkan para birokrat korup. Pemirsa sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-9900. Kami tunggu partisipasi Anda. Usajedah. Jangan lupa buka hati. Dibangkan kebiasaan burukmu untuk bersama menuju kemenangan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Bank BJB, tanda mata untuk negeri. Ini orang-orang pada lapar, jadi gak karuan. Ech, ech, ech. Ada lagi nih yang kelaparan. Nah, terusin lagi seru-seruannya. Baru So Nice Premium. Sosis siap makan. Pemadam kelaparan. Jura Genja Manau Season 2 Mulai 13 Mei. Sebagai anak bandar narkoba, apa yang kamu rasakan? Dulu perempuan, sekarang... Lanang. Lanang. Cake Andy. Takdirku mengejutkan. Besok jam 9 malam. Taste Hunter. Setiap Sabtu jam 8 pagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Untuk membahas tema Editorial Media Indonesia hari ini, kegagalan sistem akut sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon Komisioner Kompolnas Pungki Indarti. Selamat pagi, Ibu Pungki. Halo, selamat pagi, Mbak Eva, Mbak Dania. Ya, Ibu Pungki lagi-lagi kepercayaan publik kepada Polri ini di uji, belum lekang kasus Sambo, kasus Teddy Binda Hasa. Sekarang publik dibuat melongo lagi nih, Ibu Pungki, kasus AKBP Akhirudin. Apa respon Komplones? Ya, ini hal yang sangat mengejutkan bagi kami ya. Dan ini berarti memang benar apa yang kami sampaikan selama ini, bahwa reformasi kultural Polri ini memang masih ada masalah, ada kendala gitu ya. Sebetulnya di Polri sendiri, Mbak, itu sudah ada peraturan Kapolri terkait dengan LHKPN, kemudian peraturan terkait dengan usaha bagi anggota Polri, dan sudah ada aturan terkait dengan barang mewah. Kemudian juga sudah ada aturan terkait dengan pengawasan ya, termasuk juga bagi atasan yang harus dihukum jika gagal mengawasi anggotanya. Nah, tetapi ketika ternyata kasus ini meletus gitu, kami kaget ini apa yang sudah ada di Perkap ini kan kalau dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, hal-hal seperti itu nggak terjadi. Tapi ternyata kita melihat kok masih terjadi gitu. Ini pasti ada yang salah. Nah, yang terakhir juga saya melihat, memang untuk polisi perlu ada tour of duty ya. Ini yang saya dengar dari kawan-kawan, akhir rutin ini semacam tanaman keras gitu loh. Jadi ditaruh di satu tempat gitu aja nggak dipindah-pindah. Nah, apalagi dia di narkoba. Jadi ya, mungkin bisa menggunakan berbagai macam cara untuk menipu, berbohong, dan sebagainya. Memperkaya diri sendiri, seperti itu. Baik. Soal beberapa hal ya, yang diduga dilanggar oleh Ahirudin, LHKPN, tidak sesuai profil. Soal usaha, ada dugaan punya bisnis BBM ilegal. Kemudian, soal flexing tadi Ibu juga sempat bahas ya, soal barang mewah. Sudah flexing juga di media sosial. Sebetulnya selama ini pengawasannya bagaimana, Ibu Pungki? Ya, jadi memang kalau kita melihat di Polri ini pengawasannya berjenjang ya. Jadi, atasan mengawasi bawahan, bawahan juga mengawasi atasan. Seperti itu. Nah, kemudian atasan diawasi lagi oleh atasannya, model-model seperti itu. Memang jenjang pengawasannya ini yang saya melihatnya kurang berjalan dengan cukup baik. Terbukti juga kasus-kasus seperti ini, yang lain-lain pada tutup mata, begitu ya. Nah, kalau kita melihat perkatnya, itu jelas. Pengawas internal yang harus mengawasi. Dalam hal ini, Irwazda atau Irwasum, dan juga Kabipropam atau Kabipropam. Nah, ternyata memang dalam pelaksanaannya memang kurang berjalan dengan baik itu, Mbak Eva, Mbak Kani ya. Jadi, membutuhkan juga, apa namanya, pengawasan yang lebih efektif lagi gitu. Jadi, ini jangan sampai misalnya, apa namanya, hal-hal yang tidak benar, seperti misalnya, dia terima uang, terus kemudian, dia punya bisnis yang ilegal dan sebagainya, ini dibiarkan atau dibiarkan saja. Jadi, perlu harus ada pengawasan yang sungguh-sungguh di dalam sendiri. Nah, kemudian perlu ada mekanisme. Mekanisme saya rasa mungkin perlu, kalau anak buahnya kadang-kadang takut misalnya. Tapi, bisa jadi ada tetangga atau anak buah, orang lain ya, katakan staff-staff di situ, tetapi kenal yang bersangkutan, mungkin bisa menuliskan atau melaporkan kepada pimpinan. Nah, perlu dibentuk sedemikian rupa, pengawasan dari bawah, sehingga ini bisa maksimal. Kemudian juga, masyarakat, kita berikan peluang untuk melakukan pengawasan-pengawasan. Misalnya, tetangganya ya, tahu, oh ini polisi, terus kemudian, hartanya kayak gini kan, nggak mungkin, kalau dia pekerjaannya hanya polisi anti gitu ya. Nah, itu, diberikan kesempatan untuk memberikan laporan. Nah, ini yang sebenarnya kita harapkan bisa dilakukan. Tetapi, publik sudah bosan juga, Bu Pungki, soal pengawasan, kita semua tahu, tetapi kenapa tidak bisa berjalan dengan efektif pengawasan ini? Iya, harus saya akui memang susah untuk melakukan pengawasan-pengawasan seperti ini, tetapi mau tidak mau, memang kita harus melakukan pengawasan dengan sebaik-baiknya. kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh komponen ketika melihat sistem pengawasan di internal, kita melihat bahwa independensi dari pengawas internal itu juga kita pertanyakan. Dalam artian, seharusnya pengawasan internal ini langsung, apa namanya, bertanggung jawab kepada pimpinan Polri. gitu ya, kalau ini kan pengawasan internal itu bertanggung jawabnya tergantung, nanti kalau misalnya di Polda juga bertanggung jawab kepada Kapolda. kalau semuanya ditarik ke atas, bertanggung jawab pada pimpinan Polri, maka yang bersangkutan ini tidak akan ragu-ragu lagi atau tidak akan takut-takut lagi misalnya untuk melakukan pengawasan-pengawasan. Nah, jadi kalau yang kami usulkan di level daerah misalnya, Irwazda misalnya, itu dikasih bintang gitu ya. Kalau dia melatih tiga, ini bagi kami kurang efektif. Tarik bintang, terus kemudian ini pengawasannya langsung ke Irwasum di level pusat. Nah, dengan demikian maka kami dari Kompolna sendiri akan lebih mudah melakukan pengawasan. Begitu. Kalau ini kan di daerah apa namanya, genjangnya terlalu jauh. Jadi, ini yang kemudian kadang-kadang pengawasan jadi kurang maksimal. Dan di sisi lain juga kami melihat sanksi, Mbak. Sanksi memang harus benar-benar ini. Kalau kayak gini kan pidana adalah. Jadi, nggak cukup hanya etik seperti itu. Baik. Sanksi, etik, dan juga pidana. Nah, supaya jerang, pidana seperti apa yang bisa terapkan? Apakah TPPU juga bisa terapkan, Bupung Kik? Jadi harus maksimal. Jadi jangan setengah-setengah gitu ya. Kalau dalam kasus Akhirudin ini kan yang kami lihat kemarin diproses etiknya dulu. Tapi pidana nggak diproses. Nah, kami desak supaya pidana juga harus diproses. Kemudian ketika hartanya jadi terlihat bahwa dia punya harta banyak, ya langsung dikejar itu. dengan TPPU itu saya rasa yang paling efektif untuk bisa menjerat orang-orang seperti dia. Karena kalau tidak dengan TPPU ya kita nggak tahu apa namanya. Hukumannya paling juga hanya ringan. Tapi kalau TPPU itu pasti hukumannya berat dan juga perolehan-perolehannya dari mana saja ini akan kelihatan semua. Seperti itu, Mbak. Sedikit saya ingin bahas soal RUU perampasan aset. Apakah Kompolnas juga mendukung agar RUU ini segera digolkan agar bisa menimbulkan efek jeraan bagi siapapun? Iya, sangat mendukung. Kami sangat mendukung. Karena memang para apa ya nada perpih koruptor-koruptor ini perlu harus dimiskinkan gitu. Kita nggak tahu harta dia dari mana gitu kan. Nah, bisa jadi misalnya dia melakukan kegiatan-kegiatan ilegal kalau misalnya warisan juga kayaknya nggak mungkin ya. Tapi ya bisa jadi ada warisan. Tapi dengan TPPU tadi kita bisa melihat harta itu dari mana dan kemudian digunakan untuk apa dan kalau ada undang-undang perampasan aset itu malah lebih bagus karena dengan demikian dia akan dimiskinkan seperti itu. Ya, baik. Soal pengawasan kemudian sanksi yang tegas termasuk juga harus ada efek jera karena koruptor takut dimiskinkan. Terima kasih. Komisional Kompolnas Pungki Indartis sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Ibu Pungki. Terima kasih banyak. Salam sehat. Komisional Sampaikan mendapat Anda dengan berpartisipasi beliau telepon interaktif di nomor 021-583-9900. Kami akan kembali usaha telah 17.7 WIB. Media Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Customer Service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia Referensi Bangsa Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Mbak Kania dan juga pemirsa saat ini sudah terhubung bersama kami sejumlah penelpon. Langsung saja kita akan siapa? Yang pertama, Pak Edward dari Curug, Bengkulu. Selamat pagi, Pak Edward. Selamat pagi, Metro TV. Ya, silakan, Pak Edward. Jadi, apa yang dikatakan korupsi itu sejak dahulu kala. Saya ingat Bung Hatta pernah mengatakan korupsi itu sudah membudaya di Indonesia sudah menjadi kebudayaan. Ini kita prihatin sebenarnya. Tapi itulah realitanya. Kedua, korupsi itu berlanjut-lanjut menjadi ekstraordinat krim bahwa kejahatan luar biasa yang tidak bisa ditangani. Itu intinya. Nah, ini kasus kebetulan ini. Kasusnya Pak Akhirudin yang di Sumatera Utara. Kita prihatin kalau mengandalkan KPK. KPK kan petugasnya terbatas. Cuma beberapa nggak mungkin bisa ngelawasi seluruh Indonesia. Ini fungsi pengawasan internnya bagaimana? Dalam EHKPN-nya cuma 467 juta. Saya nggak yakin atasan atau lingkurnya nggak tahu dia punya rumah mewah yang harga miliaran. Dia punya mobil Robicom, dia punya Harley Davidson dan lain-lain sebagainya. Punya kos-kosan, punya redos, apa itu. Nah, ini nggak mungkin atasannya nggak tahu. Atasannya juga dipersalahkan. Maksud saya contoh kecilnya ini lah, pengawasan lingkungan, pesan-pesan intern. Nah, sekarang kita harapkan partisipasi masyarakat. Alu melihat harta kekayaan pejabat yang luar biasa di luar profil dia dengan gaji 10 juta per bulan itu, itu laporkan. Jangan takut-takut. Tapi, untuk dicat garis bawahi, pemerintah, hukum, konstitusi tidak melarang orang untuk kaya asal diperoleh dengan legal. Kekayaan yang diperoleh dengan ilegal ini yang menjadi masalah, yang merugikan bangsa. Kalau legal dia punya bisnis, silakan, tidak ada masalah. Asal dia jangan ikut campur, karena ada aturan bahwa pegawai negeri nggak boleh berbisnis untuk pejabat-pejabat pegawai negeri. Nah, silakan kalau ada keluarganya, mertuanya kaya, dia dapat warisan, nggak ada, nggak ada masalah. Tidak ada konstitusi yang melarang, hukum yang melarang orang untuk jadi kaya. tetapi didapat dengan legal. Kalau ini, saya inggarisbawahi lagi, bagaimana pengawasan atasannya selama ini dengan kekayaan yang sekian, cuma 467 juta LKPN-nya, ini ada kesalahan dalam pengawasan dari atasannya. Atasannya juga perlu dipertanyakan. Pengawasan ini terhadap bahwa ini untuk seluruh instansi. Kebetulan saja ini kasus saya, Rudin. Seluruh instansi, maksud saya. Seluruh instansi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Edward dari Pengkulu. Berikutnya, Ibu Ipung dari Bali. Sel pagi, Ibu Ipung. Pagi, Mbak Epak. Pagi, Mbak Kami. Sebelumnya, Minasum Al-Faizin, mohon maaf lagi dan batin. Minasum Al-Faizin, mohon maaf lagi dan batin. Silahkan, Ibu Ipung. Mbak Epak, Mbak Kami. Saya mohon maaf dulu sama Bapak Jendal Listio ya. Saya salah satu orang daerah di Bali. Saya bisa membongkar boroknya kepolisian, tapi beli saya perlindungan hukum. Itu satu. Karena mungkin saya punya catatan banyak tentang kepolisian. Tapi, saya tidak menjenderalisir ya, Mbak. Banyak kok teman-teman saya pulisi-pulisi yang bersih-bersih. Itu banyak. Selain, Jendal Hukum yang saya tidak kenalkan, saya belum lahir. Banyak ada. Dulu, Kabit Propam, Bapak Nyaman Suci Teh, Bapak Citrobiono, Kabit Hukum, Bapak Yopi Mahar, Bapak Sugianya, Bapak Sugem, Bapak Untung Yoga. Mereka orang-orang bersih semua. Bahkan 15 tahun yang lalu, beliau-beliau ini bicara kepada saya begini, Mbak. Mbak Ipung, kalau mau membersihkan kejahatan atau ketidakbaikan, memang di kepolisian itu paling tinggi. Makanya, saya butuh orang-orang kayak Mbak Ipung ini berani berperiak, karena polisinya seperti ibarat pemadam kebakaran. Nah, sekarang kalau kita menemak tentang AKBP Kairun Hasiduan, saya rasa semua pamen ketik ke atas itu semua orangnya kaya-kaya, mbak, nggak ada yang miskin. Makanya, kalau kita lapor polisi kehilangan kambing akan jual sapi. Artinya apa? Jual sapi itu uangnya masuk kemana? Nah, kalau mau perbaikin sistem, perbaikin dari semuanya di struktural kepolisian. Misalnya, orang kalau masuk kepolisian jangan pakai bayar. Kalau orang mau kenaikan pangkat jangan pakai bayar. Ini asli, ini fakta. karena saya banyak punya kepolisian bersih loh, mbak Eva, mbak Kania. Sampai ada teman saya bicara begini, Pung, kamu pikir aku enak duduk di sini? Lu memang kenapa, Pak? Nanti aja lihat, tunggu kamu di ruangan aku. Ini petinggi nih ya, mbak. Tunggu aja sebentar. Tiba-tiba datang, izinan ada apa? Ini ada bil dari tamu Kapolda. Tolong nanti bayar. Tuh, lihat tuh, belom pergi. Nah, inilah yang membuat petinggi-petinggi polisi harus cari uang. Nah, saya mau bicara lagi tentang ada gudang solar di bawah Bapak KBP Kairudin. Ini jaringannya ini kayak gurita, mbak. Maaf ya, Bapak Kapolri, ya saya akan bicara banyak jika saya mau diberikan perlindungan hukum. Tapi saya nggak bicara di sini semuanya. Ini banyak petinggi-petinggi polisi yang menjadi backing-nya permainan-permainan solar yang subsidi dijual secara secara bebas gitu loh, atau black market. Nah, ini polisi semua pertininya, backing-backingnya. Maaf ya Pak Kapolri, terima kasih Pak Epa, makasih Mbak Tanya. Baik, soal oknum polisi ya. Terima kasih Ibu Ipung dari Bali. Berikutnya Pak Ondo Selitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Ondo. Selamat pagi Ibu Epa, selamat pagi. Silahkan Pak Ondo. Ya, sebenarnya sistemnya sudah baik, cuma imprecisa pilih-pilih atau operatornya masih bisa ditutup dengan amplop ya, buktinya PTP bisa dibayar. RUT PPU itu harus diperhatikan atau enggak itu ya ketumpat-ketumpat tahun politik ini sambil mencari masa. Kayaknya ragu-ragu saya itu mencari. Kemudian, sepertinya ya Ahirudin itu bukan sosok yang bukan Ahirudin itu sosok yang diperiakan. Sudah kan saya salah duga. Karena mungkin saja dia jadi SPM atasan. ada biru yang solar ini aman-aman. Solar ilegal yang lain cepat ditangkap. Saya sarankan ini buat kompeten laporan masyarakat untuk lapor dan dijamin aman dan diperhatikan. Arti itu pejabat, ASN, TNP, JNP, kekadaannya meragukan segera terungkap. Enggak nunggu harus anaknya mukulin orang itu baru terungkap. Soal LHKPN ingat tegak saja bila tidak membuat LHKPN kena saksi. Bila membuat LHKPN yang sama, diperhatikan itu saja itu mungkin bisa menikmati itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo dari Bekasi, Jawa Barat. Berikutnya Pak Yunus Luat dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi, Pak Yunus Luat. Selamat pagi, Bu Ibu 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 Kania. Karena saya diminta pendapat terkait sistem ini, maka izinkan saya untuk berbicara sebagai masyarakat bahwa memang pertama harus diperkuat. Undang-Undang 8 Tahun 2020 penjagaan dan pemberantasan tindak bidana pencucian uang itu harus diperbarui bukan hanya pencegahan saja tetapi betul-betul di tindak kedua kawinkan dengan undang-undang perampasan aset karena kita tidak mau ada oknum-oknum yang menggunakan jabatan ataupun mohon maaf memperkaya diri pakai uang negara kalau dia memang itu ada usaha adalah sebagainya no problem, kita kalau saya pribadi tidak melaranglah kalau orang kaya puji Tuhan, syukur Alhamdulillah tetapi kalau uang negara yang diambil sayang karena kita ini banyak yang perlu kita bangun, contoh uang besar harus kita drop ke IKN karena kita mau buat ibu kota Nusantara yang megah bagus kemudian kami diperbatasan dengan Malaysia, Malaysia cantik bagus, kaya perbatasan dibuat ada perjalanan-perjalan dari Malinau sampai ke perbatasan kerahian dan long nawang itu wajib dibangun jangan kita disusahkan padahal uang kita banyak tapi karena ada oknum yang pakai bisa kita melarat untuk itu laksanakan perampasan aset saya dukung maaf ini memasukkan kami sebagai warga masyarakat di posok tinggiran yang sudah di tengah hutang bukan pilihan kami kami tidak pernah memilih untuk di lahir terima kasih Pak Yunus Luat baik makanya kita sudah simak beberapa penelpon yang merasakan keprihatinan yang sama seperti masyarakat makanya salah satu yang tadi juga menarik dibahas oleh Pak Edward adalah soal masa sih atasannya tidak tahu ada flexing yang dilakukan flexing barang-barang ikon orang kaya makanya mobil Rubicon kemudian motor gede masa sih atasannya rumah mewah punya kos-kosan dan lain sebagainya artinya kalau kita bisa rangkumkan apa yang disampaikan oleh para pemirsa yang sudah menelpon ke kita adalah tindak-tindak-tindak karena seperti yang disampaikan oleh Pak Ondo yang mengatakan bahwa sebenarnya sistemnya sudah baik tapi tinggal pelaksanaannya saja begitu nah artinya ketika misalnya dikatakan ya bahwa dari publik misalnya ini soal pengawasan lingkungan tadi kan sempat disinggung juga oleh Pak Edward ini masalah pengawasan internal dan juga pengawasan lingkungan baik dari atasannya maupun dari lingkungannya masyarakat sekitar nah atasan tadi kita sudah dengar sebenarnya kan penjelasan sebelumnya dari Ibu Pungki dari Komponas yang mengatakan sebenarnya atasan yang kemudian tidak atau gagal mengawasi ini kan sebenarnya juga bisa diberi sanksi begitu ya nah kemudian kalau lingkungan nah ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Pungki tadi Ibu Pungki bilang dia punya data banyak sekali banyak sekali kalau mau bongkar sebenarnya bisa tapi dia butuh perlindungan hukum gitu lagi-lagi ini kasusnya agak sedikit berbeda karena AKBP Akhirudin ini kan penegak hukum Amaran Turnegara yang penegak hukum gitu sehingga ini ini agak sedikit lebih sensitif begitu kan ketika kemudian publik juga dilibatkan untuk ikut melapor dan lain sebagainya untuk tidak takut tapi perlindungan hukum itu menjadi penting gitu artinya ke depannya nah tapi satu hal yang mungkin juga apa namanya perlu disoroti ini adalah soal persepsi dari masyarakat betul persepsi publik sudah terlanjur semakin tidak percaya semakin tidak percaya kalau kita tadi dengarkan kecenderungannya mencibir gitu ya bahkan tadi ada yang mengatakan Ibu Pungki mengatakan bahwa polisi itu tidak ada yang miskin Ibu Pung ya Ibu Pung mohon maaf Ibu Pung mengatakan polisi itu semuanya kaya tidak ada yang miskin walaupun kemudian juga menggarisbawahi bahwa banyak kok sebenarnya polisi yang bersih jadi sebenarnya marilah kita bersama-sama membersihkan institusi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab jadi kan tadi dikatakan ini kan jaringannya sudah menggurita dan lain sebagainya nah sekarang kemudian apakah jawabannya itu seperti yang disampaikan oleh Pak Yunus ya perlu misalnya TPPU ini dilengkapi diperbaiki dan dilengkapi dengan RUU perampasan harta mengapa mandek nah ini yang kemudian juga menjadi pertanyaan besar tapi dukungan publik itu sebenarnya luar biasa besar sekali agar RUU perampasan aset ini untuk segera diselesaikan dituntaskan itu menjadi pertanyaan publik juga bahkan ya kenapa ya mandek RUU perampasan aset padahal tujuannya adalah untuk membuat efek jerak kemudian mengembalikan kekayaan yang diambil oleh koruptor kepada negara tetapi kenapa mandek siapa yang membuat ini mandek bahkan ya siapa yang membuat itu juga menjadi pertanyaan besar kemudian tadi disempat disampaikan juga oleh Pak Yunus ini perlu kesepakatan dari para ketum karena paling tidak sekarang katanya kabar terakhirnya itu kan sudah ada di meja presiden dan kemudian nanti akan dilengkapi dengan surprise dan kemudian akan dikirim ke DPR untuk dibahas lebih lanjut di sana tapi kan memang perjalanannya ini sudah cukup panjang sebenarnya RUU perampasan aset ini dari sejak tahun 2006 atau tidak salah tahun 2008 sampai dengan sekarang itu belum juga masuk dalam daftar prolegnas walaupun dikatakan sudah tapi dikeluarkan lagi dan lain sebagainya jadi ini ada sesuatu sebenarnya ya tapi paling tidak yang ingin digarisbawahi ini soal soal memberikan efek jerak gitu kasus korupsi fenomena yang sedang kita saksikan saat ini sepertinya dengan sistem yang ada sekarang ini tidak cukup gitu nah bagaimana caranya memberantas sampai dengan ke akar-akarnya RUU perampasan aset ini diakini menjadi jawabannya karena disitu apa yang mungkin berbeda dengan TPPU dan lain sebagainya itu adalah asal usul pidana ini tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu jadi artinya aset yang yang berkaitan dengan pidana itu sebenarnya bisa langsung diambil nah yang paling penting tapi landasan hukumnya itu kan harus jelas juga ketika kita melakukan perapasan aset dan bagaimana pengelolaannya nah ini yang akan diatur dalam undang-undang tersebut dalam rancangan undang-undang tersebut paling tidak berdasarkan naskah ya yang naskah akademik yang beredar begitu ya bahwa tidak hanya sekedar merampas tapi juga ada aset recovery di dalamnya jadi harta kekayaan yang diambil ini bisa ditarik kembali dan digunakan untuk hal-hal yang mungkin lebih bermanfaat bagi masyarakat luas kita akan bahas lebih lanjut lagi soal instrumen hukum yang lebih kuat termasuk juga menggolkan ero perampasan aset tetapi usai jeda ya bahkan ini tetap lalu bersama kami anda kembali bersama kami di editorial media Indonesia bakannya judul editorial media Indonesia ini adalah kegagalan sistem akut kenapa disebut gagal kemudian disebutnya akut kenapa seperti itu kita capek gak sih membahasnya gitu karena ini kasus yang berulang kalau bahkan ya tadi bilang seperti radio rusak dibahas terus dibahas terus karena tapi sebenarnya dari sistemnya sendiri kan tadi paling tidak ya dari wawancara dengan komponen dengan ibu Puki mengatakan ini aturannya tuh sudah banyak sekali banyak sekali yang harusnya ditegakkan soal LHKPN misalnya itu ada aturannya soal barang mewah itu ada aturannya soal pengawasan itu ada aturannya soal usaha gak boleh juga ya itu juga ada aturannya nah sekarang kan tinggal pelaksanaannya nah kalau kita bicara soal LHKPN itu kita belum bicara kan sebenarnya belum kita singgung banyak ini kan terkesan jadi hanya syarat administratif terbukti tidak bisa yang mengungkap atau paling tidak mendeteksi gitu harta kekayaan yang tidak sesuai dengan profil walaupun kasusnya AKBP Akhirudin ini agak sedikit berbeda ya karena ternyata dalam laporannya itu LHKPNnya yang dicantumkan itu sekitar 500 juta gitu kurang lebih 460 juta rupiah padahal kita lihat misalnya di medsosnya dia sering sekali menggunakan barang-barang mewah kendaraan mewah Rubicon dan lain sebagainya itu adalah simbol-simbol satu yang mungkin juga perlu digarisbawahi yang tadi juga sempat disampaikan oleh para pemirsa kita itu kekayaan kaya itu tidak dilarang asal asal usulnya itu legal gitu nah sekarang kita bicara lagi ke soal pengawasan yang kemudian tadi Ibu Pongki sempat panjang lebar ya di awal mengatakan bahwa pengawasannya ini kan memang berjenjang kalau kita mau mencari-cari gitu celahnya ini ada di mana gitu ya nah ini kan kejadiannya di daerah misalnya KBP Akhirudin gitu ada di Medan dikatakan ya apalagi terkait dengan narkoba dan lain sebagainya kan itu saja kan sebenarnya sudah menimbulkan oh begitu ya gitu ya paling tidak gitu ya pertanyaan masyarakat pertanyaan masyarakat prasangka itu ada gitu ya mau tidak mau gitu nah tapi sekarang kita bicara soal pengawasan berjenjang tadi di daerah ini katanya terlalu jauh gitu bahkan tadi ada sulan dari Kompolnas apakah tidak sebaiknya misalnya pengawasan internal yang ada di daerah ini kemudian bertanggung jawab langsung bahkan ke Kapolri lewat Irwasum ya lewat Irwasum dan lain sebagain dan bahkan disitu dikatakan Kompolnas punya peluang untuk ikut mengawasi juga tapi selama itu hanya di ada di daerah gitu itu memang agak sulit belum lagi tadi ada juga disinggung soal tour of duty jangan kelamaan gitu jangan kelamaan karena keburu menggurita gitu dalam tanda kutip nah yang pasti sekarang yang perlu perlu dipastikan itu adalah dari mana asal-usul harta kekayaannya gitu bahkan dikatakan tidak hanya etik tapi pidananya coba diungkap juga begitu nah ini berkaitan dengan TPPU dari mana harta kekayaannya dan untuk apa untuk memastikan bahwa kegiatannya ini tidak ilegal itu kan yang menjadi pertanyaan dan perlu dijawab nah soal pengawasan Mbak Kania tadi Mbak Kania sampaikan yang jadi masalah adalah pelaksanaannya ada celah di situ untuk menutup celah itu harus bagaimana Mbak Kania ya itu ya seperti disampaikan oleh Ibu Pungki ya apakah perlu semuanya itu dimonitar langsung dari pusat apakah harus seperti itu atau jangan-jangan ini memang jaringannya begitu menggurita makanya atasan karena kalau kita melihat kan tadi juga banyak pertanyaan mengatakan bahwa ini masa sih atasannya tidak tahu gitu kan ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah persangka yang harus dijawab gitu oleh institusi kepolisian untuk memastikan bahwa ada ketidakpercayaan atau kepercayaan yang semakin runtuh terhadap institusi tersebut itu bisa segera dikikis habis gitu harus dibuat percaya masyarakatnya pengawasan kemudian ditutup celah-celahnya lalu soal sanksi bahkan ya sanksi tentu harus tegas ya bukan hanya sanksi etik tetapi pidana supaya membuat efek jerah nah ini harus seperti apa supaya sanksinya itu betul-betul tepat sasaran bahkan ya karena tadi ada saran dari Pupu Muki TPPU juga harus diterapkan TPPU harus diterapkan bahkan kita juga ada juga yang mengatakan bahwa ya paling TPPU tidak cukup harus dilengkapi dengan Eru Perampasan Asset begitu karena Eru Perampasan Asset itu paling tidak asal-usul pidananya itu tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu sehingga pembuktian harta kekayaan yang disinyalir ini tidak wajar itu kemudian harus dibuktikan oleh yang oleh yang memiliki begitu nah itu yang kemudian mungkin dirasa masih kurang lengkap begitu ya dalam menelusuri harta kekayaan yang tidak sesuai dengan profil karena bicara mengenai apa sih sebenarnya efek yang paling menjerakan ini ini pendapat umum ya banyak yang mengatakan bahwa koruptor itu paling takut dimiskinkan ya kan dan itu dan sekarang perangkat hukumnya belum ada gitu nah dengan adanya Eru Perampasan Asset ini kan paling tidak konsep pembuktian terbalik ini bisa bisa tidak hanya sekedar wacana tapi mulai dilaksanakan dan yang paling penting harta kekayaan yang diambil atau dicuri ya dalam tanda kutip ini bisa dikembalikan ya Asset Recovery Asset Recovery itu juga menjadi penting dan pengelolaannya ya pengelolaannya itu juga tidak sembarangan banyak kita mendengar kasus yang kemudian ada aset yang disita tapi kita tidak tahu asetnya lari kemana dan dikelola seperti apa apakah benar-benar kembali ke negara gitu nah ini landasan hukumnya gitu untuk memastikan bahwa memang jika harta kekayaannya itu terbukti adalah ilegal atau asal-usulnya ilegal ini bisa dikembalikan dan dikelola dengan baik untuk kemaslahatan masyarakat artinya urgensi dari Eru Perampasan Asset itu begitu tinggi begitu urgen untuk digolkan ya Mbak Kania tetapi ini soal willingness ada apa sebetulnya Mbak Kania ini pertanyaan masyarakat ya Mbak Kania kenapa sulit sekali menurut Eva willingness dari siapa ya tentu ini masalah pembuat undang-undang ya Mbak Kania dan juga ada perang dari pemerintah kenapa begitu sulit padahal kita sama-sama tahu Indonesia butuh Eru Perampasan Asset untuk menimbulkan efek cerah bagi koruptor yang tadi disampaikan oleh Mbak Kania bahkan masyarakat juga koruptor paling takut dimiskinkan kalau penjara ya sudah lah ya Mbak Kania terkesan seperti itu ternyata pidana badan saja tidak cukup asal harta kekayaannya tidak dirampas tidak diambil karena keluar dari penjara toh dia masih bisa hidup dengan enak gitu kan itu kan seperti itu ya persepsi yang berkembang saat ini bahwa kemudian dikatakan kenapa mandek yang memang kebutuhan ini butuh keleguan dari semua pihak karena yang kemudian membahas di DPR ini adalah politisi dan ya ini saya mengutip gitu ya dari pengamat yang mengatakan bahwa siapa sih yang melakukan korupsi selama ini gitu yang terbukti melakukan korupsi kan dari kalangan politisi juga gitu ya tidak semuanya tapi kan ketika kemudian RUI ini kita titipkan untuk dibahas di DPR apakah ada keleguan gitu dari partai politik yang ada di DPR untuk merumuskan bersama-sama bagaimana paling tidak utamanya memberikan efek jerah ketika dirasa setiap yang ada saat ini kan sudah tidak lagi mampu beratas kejahatan sampai ke akarnya gitu tapi yang paling penting juga ada catatan penting lainnya RUI ini mungkin bukan harapan satu-satunya karena lagi-lagi yang paling penting adalah bagaimana memastikan integritas penegak hukum jadi sama aja bohong begitu ya ketika landasan hukumnya sudah ada jika kemudian tidak dibarengi dengan penegakan integritas para penegak hukum ya integritas para penegak hukum kemudian juga kelegauan semua pihak untuk menggolkan instrumen hukum yang lebih kuat agar menimbulkan efek jira bagi para korup dan kasus-kasus seperti yang paling tidak yang terakhir adalah KKB PA Hirudin sebelumnya kita ada Verdi Samu kemudian ada Teddy Minahasa dan lain sebagainya agar menjadi perhatian serius dari Porli karena ini berkaitan dengan kepercayaan publik baik terima kasih bahkan sudah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia pemerintah negara ini ibarat mengalami kegagalan sistem akut mengandalkan pemberantasan korupsi pada teriakan publik ketika publik teriak aparat negara bergegas seperti pemadam kebakaran ketika publik lelah dan diam upaya pemberantasan ikut loyok untuk itulah RU perampasan aset harus segera dituntaskan bola legislasi kini berada di tangan Presiden Joko Widodo untuk menyerahkannya kepada DPR untuk dibahas bersama sebab jika dibiarkan tanpa belit hukum siasat licik pencucian uang akan terus dimanfaatkan oleh para birokrat korup demikian editorial Media Indonesia untuk hari ini atas sama rekan-rekan yang bertugas saya Eko Wondo pamit untuk diri terima kasih atas perhatian Anda dan tetap berjalan sama kami di HATM TV